Selain itu, kami yakin Ayon harus mengeluarkan perminta maaf resmi kepada komunitas kulit hitam. Apakah yang terjadi dengan Ayon dan mengapa YG Entertainment sampai dituntut untuk minta maaf? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Guys, sebelumnya kalian tuh pasti udah pernah tau dong bahwa YG Entertainment secara resmi telah mengumumkan bahwa Baby Monster sebagai girl group baru mereka yang akan segera didebutkan. Sejak pengumuman tentang debutnya Baby Monster, mereka tuh telah berhasil menyihir penggemar K-pop untuk tidak melepaskan pandangan mereka pada Baby Monster. Dan mereka juga beberapa waktu yang lalu itu telah merilis sebuah lagu yang berjudul Dream mananya yang udah nonton lagu Dream itu lagunya bagus banget. Dalam lagu-lagu itu, Baby Monster juga disebut berhasil merebut hati penggemar musik di seluruh dunia. YG Entertainment menurut Star One nih melaporkan bahwa video Dream yang diunggah Baby Monster di Youtube mereka telah melampaui 40 juta viewers. Wow, amazing! Artinya adalah dalam waktu sekitar 15 hari sejak dirilis tepat pukul 00.00 pada tanggal 14 Mei dan mengingat ini adalah sumber suara yang belum dirilis secara resmi ya, ini merupakan pecapaian yang bener-bener luar biasa banget teman-teman. Selain bagaimana penayangan di Youtube yang bener-bener bagus banget, respon hangat dari penggemar musik baik yang domestik maupun global juga memberikan ulasan yang baik. Star One juga bahkan menyebutkan bahwa Baby Monster berhasil muncul di pasar musik arus utama sejak dini. Hal lain yang menjadi sorotan Star One adalah ketika Baby Monster, yang saat ini masih sebagai trainee sebelum debut mereka, sudah melampaui 2 juta viewers di saluran Youtube mereka dalam waktu 129 hari. Waktu tersebut merupakan periode tersingkat untuk girl group K-pop dan saat ini bergerak menuju 3 juta subscriber. Tidak heran rasanya jika Star One menyebutkan bahwa Baby Monster sebagai monster seperti dalam judul artikel yang mereka terbitkan. Namun teman-teman sayang banget, tidak hanya berita baik saja datang dari Baby Monster, tapi ada juga berita yang kurang mengenakan. Sebelum mereka debut, ada yang terjadi nih dengan salah satu membernya, yakni Ahyon. Jadi guys, baru-baru ini ada video dari Ahyon yang membawakan lagu dari Nicki Minaj yang berjudul Pilih Myself dan juga lagu dari Bruno Mars picturing Cardi B yang pinas di Hanlim Multi Art School itu mulai mendapatkan perhatian besar setelah ada yang mempublikasikan video tersebut di platform media sosial Twitter. Secara khusus, video itu menunjukkan bahwa Ahyon ngerap ke lagu-lagu yang agak eksplisit sambil mengulangi setiap kata secara akurat dari lirik aslinya, termasuk kata-kata yang mengandung N-word. Kata N-word di sini mengacu pada istilah diskriminatif yang digunakan terhadap orang kulit hitam. Melihat bagaimana Nicki Minaj yang merupakan penyanyi asli Pilih Myself berkulit hitam, tidak apa-apa baginya untuk menggunakan kata tersebut. Tetapi Ahyon bukan bagian dari kulit hitam, sehingga banyak orang yang menilai bahwa dia tidak pantas untuk menyanyikan bagian tersebut. Dan pada akhirnya, banyak penggemar internasional yang mengungkapkan bagaimana kecewaannya mereka, dan mereka juga menuntut YG Entertainment untuk angka bicara terkait situasi tersebut. Beberapa netizen juga menyebutkan bahwa Khan Ahyon sudah mengatakan dia telah belajar bahasa Inggris sejak usia 5 tahun, tidak mungkin Ahyon ini tidak mengetahui tentang N-word, dan bagaimana sejarah diskriminatif dari kata tersebut. Lantas, bagaimana sih sejarah diskriminatif dari N-word sehingga tidak boleh diucapkan oleh yang non kulit hitam? Teman-teman, dalam bahasa Inggris, N-word itu memiliki konotasi negatif dalam konteks menghina atau mendiskreditkan orang Afrika Amerika atau orang kulit hitam secara umum. The N-word merupakan salah satu kata kasar yang tidak bisa sembarangan lho kalian ucapkan. Kata ini juga sering ditemukan di sosial media atau di dalam sebuah lirik lagu. Dan berikut adalah beberapa contoh kata N-word. Nah, dapat kalian perhatikan, setelah kalian mengetahui bahwa kata-kata ini termasuk ke dalam bagian kata N-word, mulai sekarang jangan pernah ucapin kata-kata tersebut ya, karena seperti yang aku lihat, masih ada banyak orang di luar sana yang terus mengucapkan kata-kata tersebut. Berdasarkan dari jurnal The N-word oleh Anne Banfield di tahun 2009, dalam sejarahnya kata N-word ini berasal dari zaman perbudakan di Amerika, di mana orang kulit hitam itu sering dihina oleh orang kulit putih. Pada masa 13 koloni ya teman-teman, Perang Repolusi Amerika Serikat hingga sebelum masa pemerintahan Abraham Lincoln, ras kulit hitam itu dijadikan budak untuk memenuhi kebutuhan perang maupun majikan. Pada masa perbudakan tersebut, orang kulit hitam tidak dihargai keberadaannya oleh orang kulit putih. Hal itu dikarenakan orang kulit hitam menjadi kaum minoritas. Selain itu, orang kulit hitam sering dianggap sebagai kaum yang cukup tahan banting apabila dibandingkan dengan kaum lainnya, khususnya adalah kaum kulit putih, sehingga mereka dinilai cocok dijadikan sebagai budak. Oleh karena hal tersebut, banyak orang kulit hitam dari Afrika yang dijadikan budak, bahkan teman-teman banyak orang kulit hitam yang dijual secara ilegal untuk dijadikan budak di black market. Dari peristiwa itulah, orang kulit putih mulai menciptakan ucapan kata N-word bagi orang kulit hitam, dan itu mereka lakukan untuk membedakan kaum kulit putih dan juga kaum kulit hitam. Selain itu, kaum kulit putih juga sering menggunakannya, selagi mereka memberikan pelakuan yang tidak manusiawi kepada kaum kulit hitam. Dari hal tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa N-word merupakan istilah yang mengarah ke rasial dan juga akan menghina kaum kulit hitam, jika kalian ucapkan atau tuliskan, terutama jika kalian tidak termasuk dalam golongan ataupun komunitas tersebut. Selain itu, N-word kan juga memiliki kataan yang sangat lekat dengan cara perbudakan yang tidak manusiawi kepada kaum kulit hitam, sehingga teman-teman di saat orang yang not kulit hitam mengucapkan kata tersebut, banyak yang merasa tersinggung dan juga tidak terima, karena bagaimana sejarahnya. So, teman-teman sekarang sudah paham dengan bagaimana sensitifnya kata tersebut? Dan pada akhirnya, sebuah surat terbuka dilayangkan kepada YG Entertainment terkait penampilan Aion Baby Master tadi. Dan berikut adalah bagaimana isi surat terbuka yang disampaikan kepada YG Entertainment. Yuk, mari kita baca bareng-bareng. Kepada YG Entertainment yang terhormat, saya menulis untuk menyampaikan kekhawatiran yang signifikan terkait penampilan Aion baru-baru ini di Hanlim Multi Art School. Selama membawakan lagu Niki Mina Shipili Myself, Aion mengatakan N-word yang menyakiti komunitas. Sebagai penggemar Baby Master, kami meminta perhatianmu segera terhadap masalah ini dan juga mendesak tindakan yang tepat. Kami memahami bahwa seniman mungkin secara tidak sengaja membuat kesalahan, tetapi sangat penting untuk menyadari dampak dari tindakan tersebut terhadap komunitas yang terpinggirkan. Penggunaan cercaan rasiat melanggengkan stereotip berbahaya dan juga merusak upaya menuju inklusivitas dan juga pemahaman. Kami dengan hormat meminta YG Entertainment menyelidiki secara menyeluruh insiden tersebut dan juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi. Selain itu, kami yakin Aion harus mengeluarkan perminta maaf resmi kepada komunitas kulit hitam, mengakui pelanggaran yang disebabkan oleh kata-katanya. Perminta maaf yang tulus akan menunjukkan akuntabilitas dan juga memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pemahaman pribadi. Kami berharap Aion akan merenungkan tindakannya dan mendidik dirinya sendiri tentang kepakaan budaya. Kami percaya sangat penting bagi YG Entertainment untuk menerapkan pelatihan sensitivitas dan juga keragama budaya yang komprehensif untuk semua artis, termasuk Baby Monster. Pelatihan semacam itu akan membantu mendidik para seniman tentang pentingnya menghormati budaya yang berbeda, mempromosikan inklusivitas, dan memahami konsekuensi dari perkataan dan tindakan mereka. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah mendesak ini. Kami mengantisipasi respon dan juga tindakan tepat waktu Anda dalam menangani situasi tersebut. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung Baby Monster sembari menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan juga rasa hormat. Dan guys, selain Aion, di masa lampu juga terdapat beberapa idol yang dikritik karena mengucapkan kata N-Words. Misalnya adalah L.E. Exit. L.E. pernah salah berbicara nih di salah satu segmen acara grup pop. Ia mengatakan N-Words. Kemudian ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak paham di mana seharusnya N-Words dikunakan. Kemudian ada juga huasa mamamu yang pernah dikecam karena menyanyikan N-Words di cover lagu Irreplaceable dari Beyoncé. Bahkan guys, ada juga penyanyi dari Korea yang bernama Yoo Sun-Joon di lagunya Westside menyebutkan kata N-Words secara terang-terangan di lagu tersebut. Dan bahkan dia juga mengucapkannya beberapa kali, tidak hanya sekali saja. Dan tolong dicatat, lagu itu dirilis secara pribadi. Bukan dia cover kayak Aion ataupun huasa tadi enggak. Dan pada akhirnya Yoo Sun-Joon ini di-cancel teman-teman. Tapi dia itu di-cancel bukan dikarenakan masalah tersebut ya. Dia itu di-cancel dikarenakan masalah yang benar-benar patal banget. Dia menghindari kewajiban mengikuti wajib liter. Ia berulang kali mengatakan di televisi bahwa dia akan melakukan wamil. Namun tepat sebelum daftar wamil, Yoo Sun-Joon itu malah memperoleh keluarga negaraan Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Pemerintah kerasatan akhirnya mendeportasinya secara permanen, dikarenakan mangkir dari tugasnya. Dia juga sempat berkarir sebagai aktor di Cina dan kini tinggal di Los Angeles bersama dengan istri dan anaknya. Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada aksalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Dan semangat beraktifitas buat kalian semua. Goodbye.